Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa seorang pedagang sate ditemukan tewas bersimbah darah pemirsa di warung yang juga rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Tidak butuh waktu lama pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata anak korban. Hanya berselang beberapa jam usai kejadian, petugas gabungan dari Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota membekuk terduga pelaku pembunuhan pedagang sate di Jalan Pejuang Jaya Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang mengalami luka tusuk di tubuh dihabisi oleh terduga pelaku yang ternyata adalah anak korban yang merupakan anggota TNI yang tengah dalam proses pemecatan karena kasus desersi atau ingkar tugas. Pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Polisi masih mendalami keterangan saksi dan terduga pelaku. Selain itu, polisi juga masih menunggu hasil autopsi pada jasad korban yang kini berada di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Korban inisial WCD ya, itu korban. Kemudian yang inisial saksi yang diamankan ada tiga orang, inisial D, yang masih hubungan keluarga dengan korban. Pak, informasi yang berkembang dugaannya anaknya nih Pak yang melakukan? Itu yang masih kita lakukan pemeriksaan sampai hari ini. Semua saksi berarti berhubungannya langsung dengan korban? Ya, pada saat kejadian ada di lokasi. Kita lakukan pemeriksaan apakah terduga pelaku inisial D tersebut. Itu masih dilakukan pemeriksaan sehingga malam ini. Tiga saksi yang diamankan termasuk terduga pelaku nggak Pak? Termasuk salah satu terduga pelaku. Sebelumnya pada hari perayaan Idul Adha, warga Jalan Pejuang Jaya Medan Satria Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad pria yang juga seorang pedagang sate. Korban ditemukan di warung yang sekaligus dijadikan tempat tinggalnya dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam. Terima kasih telah menonton!